Nah, Senap Family, sebenarnya ada rahasia mencangkuk angin yang lebih mudah, sepat, dan simple. Seperti apa caranya? Ini akan kita pongkar rahasianya setelah ini ya, Senap Family. Hai, halo, Assalamualaikum. Apa kabar, Senap Family? Jumpa lagi di kebunku. Kali ini kita mau panen cangkok angin, Senap Family. Apa itu cangkok angin? Dan bagaimana membuatnya? Yuk, ikuti kegiatan kita kali ini. Nah, ini Senap Family cangkok angin yang kita lakukan sebelumnya. Ini tanpa menggunakan zat pengatur tumbuh ya. Kita buka dulu plastiknya, kita lihat apakah akarnya sudah tumbuh. Karena kemarin kita cek satu bulan setengah itu ada yang sudah tumbuh akarnya, ada yang belum. Dan mudah-mudahan kali ini, ini yang kurang lebih dua bulan ya. Setelah kita cangkok, nanti akan kita lihat bagaimana akarnya. Apakah sudah ada atau belum. Sebenarnya untuk jambu kristal atau jambu biji itu mudah ya, Senap Family untuk pengembang biakannya. Di stek biasa saja sudah bisa, tapi kalau di stek kan tingkat keberhasilannya rendah. Jadi, kita coba cangkok angin. Dan ini, Alhamdulillah, akarnya sudah ada ya. Ini Senap Family. Nah, ada yang sudah coklat, ada yang masih putih ya. Nah, ini masih putih. Jadi, akan kita pangkas hari ini, akan coba kita tanam. Mudah-mudahan bisa tumbuh ya, Senap Family. Yang penting medianya itu, forosnya tidak mudah tergenang air. Karena akarnya kan masih mudah. Jika tergenang air, maka akan busuk. Nah, kita akan lihat yang di bawahnya lagi. Kita akan coba cangkok bertingkat. Apakah yang di bawahnya juga ini berhasil juga atau belum. Karena akan kita panen dua-duanya ya, Senap Family. Nah, oke. Yang ini juga sudah ada akarnya, Senap Family. Walaupun baru tumbuh beberapa. Tapi yang ini sudah coklat. Cuma tidak banyak ya, tidak sebanyak yang tadi. Yang tadi kan banyak, tapi tidak apa-apa. Akan kita panen saja ke dua cangkokan ini. Kita pangkas dulu. Nanti akan kita lihat. Untuk lebih dekat ya, Senap Family. Nah, untuk memotongnya, kita lebihkan sedikit, Senap Family. Jadi, itu ini, batangnya dari akarnya. Karena ini untuk menancapkannya nanti di polybag agar tidak goyah. Agar tidak goyang. Kalau terlalu mepet, kita tidak menancapkan. Karena untuk cangkok yang masih muda begini, kita tidak bisa terlalu menekan medianya. Nanti akan patah ya, Senap Family. Jadi, kita lebihkan sedikit untuk kita tancapkan di bawahnya. Nah, ini Senap Family akarnya sudah ada. Tapi masih putih sebagian. Tapi sebagian itu sudah ada yang coklat. Nah, sebenarnya putih ini belum siap untuk dipanen ya, cangkokannya. Yang coklat begini, yang pas. Tapi karena sudah ada yang coklat, tidak apa-apa. Kita coba tanam saja nanti bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan nantinya berhasil ya, Senap Family. Nah, kita potong lagi yang satunya. Seperti apa hasilnya. Kita pangkas dulu. Nah, ini sebenarnya saya tidak memilih. Cangkok ini mau kita pangkas sebelumnya. Jadi, kita potong mepet. Karena dahannya ini terlalu dekat dengan permukaan tanah ya. Jadi, sebelum kita pangkas, kita cangkok dulu. Nah, ini akarnya, Senap Family. Oke, nanti akan kita tanam. Nah, Senap Family, sebenarnya ada rahasia mencangkok angin yang lebih mudah, sepat, dan simpel. Seperti apa caranya? Nah, ini akan kita pongkar rahasianya setelah ini ya, Senap Family. Bagaimana caranya? Yuk, ikuti kegiatan kita kali ini. Nah, Senap Family, kali ini kita akan mencoba cangkok angin mudah dan simpel. Setelah praktis ya. Apa saja alat dan bahan yang akan kita gunakan? Kita menggunakan ini. Loh kok menggunakan tang. Inilah rahasianya cangkok mudah, praktis, dan simpel. Oke, kita sterilkan dulu tangnya. Tadi sudah kita lap ya. Kita sterilkan lagi. Tang ini untuk mempermudah kita mengupas kulitnya. Jadi, kita tidak perlu lepot-lepot lagi. Senap Family, inilah praktisnya. Buka kira-kira dua kali. Jadi, biar agak panjang. Supaya nanti tidak bertemu. Kalau terlalu mepet, dikhawatirkan nanti Senap Family ini nanti akan bertemu ke sini sebelum akar tumbuh. Dan mereka sudah bertaut kembali ya. Ya, inilah caranya. Ini mudah, simpel. Bisa dilakukan. Siapa saja, termasuk anak saya yang masih kelas 5 SD itu. Bisa melakukan ini. Nah, kemudian kita bersihkan. Dan nanti akan kita oles dengan lidah buaya untuk mempertinggi hasilnya, Senap Family. Jadi, dipastikan tidak ada yang tersisa. Oke. Kita ambil lidah buaya yang terlebih dahulu. Oke, Senap Family. Sekarang lidah buaya sudah ada dan akan kita oles. Tadi, dari hasil panen cangkokan kita sebelumnya. Akar itu kan tumbuh di sini ya, Senap Family. Dari atas kulit yang kita kelupas. Jadi, kita mengolesnya itu dari atas kulit yang dikelupas ke atas ya. Bukan di bawahnya. Nah, ini kan hanya sebagai pemutus pasokan makanan saja. Jadi, kita bukan di sini yang oles, tapi di sini. Sampai ke atas ya, kurang lebih satu jari ke atas lah ya. Jadi, kita oles. Dengan, Terserah ya, Senap Family, apa yang adalah. Bisa menggunakan bawang merah. Bisa menggunakan lidah buaya. Atau tidak menggunakan apa-apa juga bisa ya. Yang seperti tadi itu, tidak menggunakan apa-apa. Dan itu tumbuh juga. Kemudian, selanjutnya, kita tutup dengan plastik hitam. Mungkin terlalu besar. Kita potong lagi. Oke, Senap Family, kita bungkus dengan plastik hitam. Atau mau menggunakan yang tadi juga bisa. Jadi, kita bisa gunakan berulang ya. Nah, membungkusnya agak kendor, Senap Family. Agar nanti akarnya bisa, Bisa lebih leluh rasa bergerak di dalam ya. Dan, usahakan, Apa? Pertemuan lidahnya di bawah, Di balik agar tidak masuk air. Jadi, kita putar saja begini. Kemudian, kita ikat dengan plastik. Jadi, cukup mudah, simple, dan Praktis, serta cepat, Senap Family ya. Daripada kita kalau menggunakan media itu, Tanah atau itu agak lama. Jadi, kali ini, Rahasianya ada di Penggunaan tang ya, Senap Family, Untuk mengelupas Kulit Ini, kulit jambu ini ya. Nah, ini agak dikendorkan sedikit ininya. Nah, ini satu pohon mungkin sekitar lima menit sudah jadi ya. Sudah siap. Oke, Senap Family. Kita coba satu lagi. Oke, Senap Family. Kita kelupas lagi satu. Tadi, jangan lupa di-sterilkan dulu ya, Senap Family. Setelah kita ini, kita pakai untuk yang tadi. Ya, agak panjang, tidak apa-apa. Nah, Satu kali dua putaran sudah terkelupas ya. Jadi, Cepat, subset-subset sudah terkelupas. Kalau kita pakai pisau itu kan agak lama ya. Ini juga akan kita pangkas nantinya. Sebelumnya kita cangkuk dulu. Kita buang ini agak, agak lebih mudah nanti. Jangan lupa di-oles dengan GPT ya. Kali ini saya menggunakan lidah buaya. Saya tidak mencoba. Mungkin lain kali saya akan mencoba menggunakan bawang merah. Yang mana yang lebih ini ya. Nantilah mungkin kita akan battle menggunakan GPT, lidah buaya, bawang merah, dan GPT pabrikan ya. Tapi kali ini cukup yang ini saja dulu. Kemudian kita bungkus. Ini juga bisa digunakan untuk mencangkok tanaman lain. Mungkin saya tidak paham ini. Saya belum mencoba juga sih. Baru mencoba ini. Ya, bu. Sepertinya jeruk juga bisa ini. Oke. Mungkin tidak perlu diikat perat. Supaya nanti kita bisa ngecek kapan tanaman ini berakar. Kita tulis dulu supaya tidak lupa. Hari ini tanggal 4 Oktober. Nanti kira-kira tanggal berapa dia bisa tumbuh ya. 4 Oktober. Nanti kita cek sebulan kemudian. Tanggal 4 Oktober. Apakah sudah bisa tumbuh akarnya atau belum. kita ikat saja di sini supaya tidak lupa. Oke. 4 Oktober. Kita tulis kembali karena tadi itu terbalik ya. Nah. Begitulah sana pemilih rahasia mencangkok simple, mudah, dan praktis. Kuncinya terletak pada ini tang. Tang ini berfungsi untuk mengelupas kulit dengan cepat. Kalau kita menggunakan pisau itu agak lama. Dan kemudian teknik berikutnya sama dengan cangkok angin yang lain yaitu kita menggunakan kantong berwarna hitam. Kenapa hitam? Karena hitam itu bisa memanipulasi ranting untuk mengeluarkan akar ya. Kalau transparan tidak akan muncul akarnya. Ya. Begitulah tadi saya nak panggil cangkok angin mudah dan simple yang kita lakukan kali ini. Mudah-mudahan kali ini pertumbuhan cangkokannya lebih cepat dan lebih banyak akarnya. Karena kali ini kita menggunakan jad pengatur tumbuh lindah buaya ya. Nanti akan kita lihat apakah pertumbuhan akarnya lebih cepat dan lebih banyak dibandingkan dengan yang ini. Karena yang ini kemarin ini tanpa menggunakan ZPT ya. Nanti mudah-mudahan kali ini pertumbuhannya lebih bagus dan lebih cepat. Oke. Selamat menikmati. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat Anda yang telah menonton video ini dari awal hingga lagi. Terima kasih untuk subscribe yang ingin belajar bersama. Yuk subscribe channel ini. Ilmu bisa kita peroleh dari siapa saja. Pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba. Kita coba. Kita bisa.